Kita ke informasi lainnya, Saudara Selebrita Sandra Dewi yang merupakan istri Harvey Muis hari ini menjadi saksi sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muis, suaminya. Salah satu yang ditanyakan hakim adalah soal uang di rekening Sandra Dewi. Sandra Dewi menjelaskan bahwa uang di rekeningnya berasal dari hasil kerja kerasnya bertahun-tahun jadi brand ambasador bermacam produk. Soal transferan yang masuk di rekeningnya, Sandra menyebut uang itu adalah pinjaman dari teman Harvey, suaminya dan dibayarkan kembali setelah ditransfer ke rekening pribadinya. Kepitin lapal janji yang saya ucapkan, Saudara yang berjanji kepada teman-teman. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi. 20 perusahaan yang mengontrak saya yang mulia saya ingat-ingat. Banyak ya? Banyak yang mulia. Jadi hampir tiap hari syuting gitu? Saya syuting setiap hari dari minggu sampai Senin, kemudian juga nge-MC juga yang mulia, bawa acara TV juga. Tapi saya tahun 2021 memutuskan untuk membeli kafling di Permata Regensi bersama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya membeli dulu kafling ini, kemudian saya ikutan membeli karena kami ingin membelikan rumah masa tua untuk orang tua kami. Dan uang yang saya pakai adalah uang yang saya pinjamkan kepada teman suami saya dan saya minta dikembalikan uang itu karena saya ingin memakai uang itu untuk membelikan kafling kepada orang tua saya. Jadi uang itu adalah uang saya. Saya memberikan pinjaman, bukan sumbangan. Jadi ketika teman suami saya mengembalikan uang itu, berarti uang itu adalah hak saya. Saudara nama selebritas Sandra Dewi muncul dalam dakwaan Harvey Muis. Dalam dakwaan, Jaksa menyebut pengusaha Harvey Muis menerima 420 miliar rupiah dari hasil korupsi tambang. Sandra Dewi diduga menerima aliran dana berupa uang tunai senilai 3,1 miliar rupiah dan tas mewah yang kini jadi barang bukti di kasus tindak pidana pencucian uang. Harvey Muis didakwa melakukan kongkali kong dengan terdakwa lainnya dalam proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal dari wilayah tambang PT Timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah.